Pelaksanaan tes CAT calon PPK di Bandar Lampung terkendala pembaruan aplikasi dari Pusat Data dan Informasi Pusdatin KPU RI. Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Deddy Triadi, menuturkan Pusdatin KPU melakukan pembaruan aplikasi CAT menjelang tes tertulis yang berlangsung hari ini. Menurut Deddy, aplikasi CAT buatan Pusdatin KPU RI baru saja diupdate, di mana sebelumnya KPU Bandar Lampung sudah melakukan uji coba aplikasi CAT versi 1.0 milik Pusdatin KPU RI. Namun pagi hari tadi baru mendapatkan versi 1.2. Tes CAT calon PPK akhirnya terkendala pembaruan aplikasi sebab program CAT versi 1.2 belum pernah diuji coba sebelumnya. Aplikasi ini buatan Pusdatin KPU RI. Ada updating data dan aplikasinya terutama penguang-paman. Yang pertama dipakai uji coba kita itu masih CAT versi 1.0. Ini sudah versi 1.1 dan semalam baru kita dapat 1.2. Jadi ada kendalanya karena memang aplikasinya belum pernah kita uji coba yang terbaru ini. Karena baru nyampainya tengah malam. Tadi pagi memang akan terlambat karena terutama di servernya Dalma Jaya. Ini kapasitasnya kan kita 10 kelas. Kurang lebih sekitar 350 kelas sekaligus. Jadi traffic di servernya ini yang berat. Jadi sudah di atas alatim IT ditambah 2 server. Meski versi 1.2 langsung dipakai untuk tes hari ini kegiatan CAT tetap mengalami keterlambatan. Selain itu kegiatan juga terkendala jaringan di mana server milik IB Dharma Jaya tidak mampu menampung data traffic. Kegiatan tes CAT diikuti 350 peserta dengan setiap sesi menggunakan 10 ruang. Untuk memperbesar kapasitas data traffic atau arus lalu lintas data pihak kampus menambah jumlah server. Roy Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!